Dinas Kesehatan bersama Polres Magetan melakukan gebiar vaksinasi COVID-19. Meskipun capaian vaksinasi secara umum sudah di angka 86 persen, akan tetapi capaian vaksinasi booster masih rendah. Ratusan warga antri untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dipusatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Jumat pagi. Mereka yang antri vaksin didominasi oleh kalangan pelajar SMA sederajat. Vaksinasi serentak yang dilakukan Dinas Kesehatan bersama Polres Magetan sebagai upaya meningkatkan capaian vaksin booster dan melindungi masyarakat secara umum. Data dari Dinas Kesehatan capaian vaksinasi secara umum di Magetan sebesar 86,72 persen. Namun untuk vaksin ketiga atau booster masih berada di angka 34,10 persen. Capaian Magetan ini sudah mencapai 82,7 persen secara keseluruhan. Kemudian lansianya 72 sekian. Kenapa kita tidak sampai kemudian 100 persen ya. Jadi berbagai sebab. Satu, orangnya Magetan ini kan banyak orang yang keluar. KTP-nya Magetan, anunya di luar. Yang kedua, yang bersangkutan apa itu kena penyakit yang saat mau komorbid yang tidak mungkin bisa di vaksin. Ada banyak berbagai sebabnya. Nah, oleh sebab itulah kemudian untuk mengejar agar dan sekaligus melindungi, kita melakukan booster. Booster ini adalah untuk hari ini kita sediakan seribu. Seribu vaksin dan target kita sekitar sehari ini yang datar sudah 600. Pemkap akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak agar capaian vaksinasi bisa terus meningkat dan masyarakat bisa lebih terlindungi dari virus. Selama ini, Dinkes Magetan memberi pelayanan vaksinasi di setiap puskesmas dengan jadwal yang telah ditentukan. M. Ramzi, CDV, Magetan